Kepolisian daerah Polda, Jawa Barat melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP terkait kasus pembunuhan Indriana Dewi Eka berusia 24 tahun di kawasan Gunung Gelis, Desa Nagrak, Kecamatan Sukaraja, dan Bukit Pelangi, Desa Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Jasad Indriana ditemukan terbungkus limut di Kabupaten Banjar, Jawa Barat beberapa hari lalu. Aparat Kepolisian Direktur Kriminal Umum Polda, Jawa Barat melakukan olah TKP terkait peristiwa dengan menghilangkan nyawa orang lain atau pembunuhan berencana, di mana peristiwa ini berawal dari penemuan sesosok mait wanita Indriana Dewi Eka di Banjar, Jawa Barat. Setelah dilakukan pengembangan, korban dibunuh oleh pelaku di kawasan Bukit Pelangi, Desa Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Namun sebelumnya, korban dengan para pelaku sempat nongkrong di sebuah warung kopi di Jalan Alternatif Gunung Gelis, Pasir Angin, Desa Nagrak, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Dalam kasus ini, pihak kepolisian sudah mengamankan tiga pelaku, satu diantaranya seorang wanita, DA, DP, dan eksekutur MR, dan kawasan Bukit Pelangi ini menjadi salah satu tempat eksekusi korban oleh pelaku di dalam mobil. Setelah dieksekusi, korban oleh pelaku sempat dibawa ke Jakarta dan Cirebon selama empat hari dan mayatnya masih ada di dalam mobil. Kemudian mayatnya dibuang di pinggir Jalan Raya Tebing Cinaragas, Ciamis, Tikungan Baru Gajah, Desa Niglasari, Kabupaten Banjar. Tiga pelaku sudah diamankan, sementara untuk motif dan koronologisnya masih dilakukan penyelidikan. Olah TKP terkait dengan peristiwa menghilangkannya orang lain atau pembunuhan seorang berencana, di mana peristiwa ini berawal dari penemuan sesuatu mayat yang ada di Kabupaten Banjar. Kita terpaksa di atas sana bahwa ini seorang mayat perempuan dengan identitas namanya Ibu Riyama. Tersangka dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Dari Kabupaten Bogor, Sohanda Abriji melaporkan.